Pemirsa Bawaslu Provinsi Jambi tengah mempersiapkan berbagai hal untuk memaksimalkan pengawasan tahapan pemilu 2024 Saat ini Bawaslu tengah melaksanakan proses rekrutmen Panitia Pengawas Kelurahan dan Desa atau BPKD Dalam menuju pemilu 2024, badan pengawas pemilu Provinsi Jambi telah mempersiapkan berbagai hal Untuk saat ini Bawaslu dalam melaksanakan proses rekrutmen Panitia Pengawas Kelurahan dan Desa atau BPKD 31 Januari 2023 Saat ini Bawaslu Provinsi Jambi telah menerima pendaftaran dan telah lolos administrasi sebanyak 5.314 calon BPKD seprovinsi Jambi Yang nantinya yang akan dilantik sekitar 1.585 Panitia Pengawas Kelurahan dan Desa setelah memenuhi persyaratan dan tes dari Panwaslu di setiap kejamatan di Provinsi Jambi Ketua badan pengawas pemilu Provinsi Jambi Wien Arifin mengatakan dalam menghadapi 2024 Bawaslu saat ini mempersiapkan pengawas pemilu di tingkat Kelurahan atau Desa Yang telah melaksanakan pendaftaran Panitia Pengawas Kelurahan atau Desa atau BPKD Yang dimulai pada 14 hingga 19 Januari 2023 lalu Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwas Kecamatan di seluruh kecamatan itu sedang melakukan rekrutmen pengawas desa dan kelurahan Atau pengawas kelurahan dan desa disingkat dengan PKD Nah PKD ini jumlahnya satu desa kelurahan itu satu Jadi kita telah membuka pendaftaran dan yang mendaftar itu minimal itu adalah dua kali kebutuhan yaitu dua orang Untuk selanjutnya kita akan melakukan tes wawancara Iqbal Jek TV melaporkan